Sampai 4 jam dari kasus pembunuhan yang menimpa Eko Saputra di Jalan 7 Ulu Palembang, Kamis 10 Maret 2022 sekitar pukul 21.30 waktu Indonesia Barat, Unit Pidum dan Rammor Polos Tabas Palembang berhasil meringkus pelaku pembunuhan. Pesangka pembunuhan itu ialah Rido Rizky, dia diamankan pada Jumat 11 Maret 2022 pukul 1.15 waktu Indonesia Barat di tempat persembunyiannya. Sehingga menggunakan baju hitam lengkap dengan cana jeansnya, tersangka Rido Rizky mengaku motif pembunuhan Sang Spele, hanya saling lihat saat dirinya melintas dan ditawari korban minum-minuman keras. Usai menikam, beberapa bagian tubuh seterusnya pelaku pulang ke rumah dan meminta saudaranya mengantarkan ke sebuah hotel yang berada di Jalan Perintis Kemerdekaan Palembang. Lama kemudian tersangka mengaku kemudian dikejar oleh sebuah pepergas kepolisian. Terima kasih telah menonton!